bisnis itu sebenarnya sangat sederhana Assalamualaikum, selamat pagi untuk semuanya di hari libur kita kembali lagi bersama channel Wira Usaha Mandiri jangan lupa nih selalu subscribe, like dan komen nah kembali lagi di hari libur berbagi sharing terkait dengan dunia bisnis nah untuk para milenial, anak muda, generasi muda yang masih punya umur muda jangan lupa starting langsung untuk berbisnis jadi jangan banyak berpikirlah bisnis itu sebenarnya sangat sederhana kalau menurut saya bisnis atau usaha itu yang penting actionnya jangan banyak berpikir kalau banyak berpikir gak jalan-jalan sampai kapan gitu loh nah sederhananya gini kalau anda ingin punya usaha langsung action aja apa yang ada di benak pikiran anda apa yang ada di ide anda jangan sampai di stop gitu jadi sederhananya gini kalau anda ingin usaha contohnya misalnya jualan singkong lah nah anda tinggal beli produsennya kalau misalnya anda gak ingin buat sendiri anda beli di tempat yang buat lah artinya kalau skala besar tuh kalau usaha tuh beli di pabriknya baru anda jual nah itu sederhananya seperti itu nah terkait dengan dunia bisnis atau usaha yang penting ada pembeli dan ada yang jual dan sebaliknya ada yang jual ada yang beli nah tentunya di dalam transaksi jual beli ini yang penting halal itu nah di dunia kewirausahaan itu sama aja artinya gini bisnis, usaha, kewirausahaan intinya anda berdagang gitu melaksanakan kegiatan jual dan beli disertai dengan halal seperti itu nah kalau anda ingin bermimpi mimpi besar ya oh saya ingin jadi pengusaha sukses saya ingin jadi pengusaha yang besar boleh mimpi boleh yang penting sebenarnya action gitu mulai dari yang kecil yang anda bisa yang anda mampu anda jalanin gitu mimpi memang penting sekali di dalam menjalankan sebuah aktivitas tanpa mimpi terkadang membuat kita malah males gitu karena gak punya mimpi apa-apa gitu nah kalau anda mempunyai sebuah mimpi yang besar menjadi seorang usahawan itu jauh lebih baik daripada tidak punya mimpi apa-apa gitu nah di dalam bisnis sederhana anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut anda mampu ya jangan sampai melakukan sebuah usaha yang anda tidak mampu misalnya anda punya modal hanya 1 juta tetapi bisnis yang anda bayangkan itu modal 1M itu kejauhan gitu nah yang penting gini yang kembali lagi seperti yang tadi saya infokan bahwa kalau anda membuka sebuah usaha anda mampu dulu apa yang anda mampu gitu jangan berangan-angan tetapi gak pernah terlaksana itu sebuah bisnis yang penting kembali lagi nasihat dari Almarhum Bob Sadino bahwa kalau anda mau menjalankan sebuah bisnis yang penting action gitu jangan menunda-nunda gitu jadi jangan banyak berpikir langsung anda kerjakan nah tentunya di dalam sebuah perjalanan menjalankan sebuah usaha pasti tidak hanya usaha ya dalam menjalankan sebuah kehidupan pun pasti ada batu dan kerikil intinya apa anda siap untuk menyapu untuk membersihkan bagaimana tidak ada kerikil atau batu rintangan pasti ada di dalam sebuah usaha ya sebuah kegiatan anda berkarier di kantor pun pasti ada tantangannya pasti ada risknya begitu juga anda menjalankan sebuah usaha sebuah bisnis itu pasti ada risk dan ada tantangannya jadi sebuah apa ya kegiatan yang sebuah keberhasilan kesuksesan itu pasti ada rintangannya nah hanya orang-orang sukses saja yang bisa menjalankannya bisa mengarunginya untuk mencapai kesuksesan itu kembali lagi bersama channel Wira Usaha Mandiri tips yang sangat sederhana ini semoga bermanfaat jangan lupa selalu subscribe like dan komen di channel Wira Usaha Mandiri berbagi informasi berbagi cerita berbagi tips di dalam channel ini jangan lupa selalu stay tune insyaallah kita akan berbagi semoga bermanfaat untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati